Intro Kali ini adalah video yang sangat ditunggu oleh banyak orang yaitu video tutorial untuk melakukan teknik self healing di rumah dengan metode moxibusi mandiri moxibusi adalah teknik yang digunakan dalam cara yang sangat bervariasi dalam akupuntur jadi ada yang bilang akupuntur itu menggunakan dua ya satu jarum, kedua moxa jarum yin, moxa yang jarum bekerja di level chi terutama moxa bekerja di level darah terutama jadi moxa adalah pelengkap dalam terapi penjaruman di akupuntur tapi dalam pengalaman klinik saya memang moxa itu adalah terapi yang sangat luar biasa powerful dinantikan oleh semua klien karena rasanya nyaman dan juga memang ada efek tonifikasi atau efek menuris daya hidup dengan sangat luar biasa dan di dalam kebudayaan Jepang moxa tidak hanya dilakukan oleh dokter-dokter akupuntur di klinik akupuntur tapi moxa menjadi terapi yang umum pada keluarga jadi disebut sebagai home treatment tentu saja moxa yang dilakukan adalah moxa yang simple yang apabila dilakukan tiap hari punya ada efek yang kuat tapi tidak dengan tingkat akurasi dan efektivitas yang dilakukan oleh seorang ahli akupuntur dan moxibusi nah kali ini saya akan mengajarkan teknik moxibusi yang merupakan adaptasi dari terapi general atau terapi whole body taiji dari Ken Sawada ahli moxa yang ternama di Jepang yang dengan treatment moxanya sudah menyembuhkan banyak sekali orang sakit teknik Sawada ini Sawada Ken taiji moxibusi adalah terapi yang disebut terapi whole body artinya Anda bisa lakukan ini untuk general treatment untuk kebutuhan apapun karena fungsinya adalah untuk menuris daya hidup Anda secara menyeluruh apapun keluhan sakit Anda dan dia punya daya guna yang broad spectrum umum untuk keluhan apa saja dan tujuannya adalah untuk memelihara kesehatan memelihara daya tahan tubuh memulihkan tenaga dan meningkatkan tenaga Anda agar lebih vital lebih vibrant moxa itu adalah tanaman herbal yaitu tumbuhan yang disebut dalam nama latin Artemisia vulgaris atau bahasa Inggris yang muck word dalam bahasa Chinese disebut sebagai chiu makanya disebut chen chiu chen chiu itu jarum dan moxa untuk menyebut istilah pengobatan akupuntur dan treatment yang saya akan ajarkan ini Anda bisa lakukan sendiri di rumah bila dilakukan tiap hari atau beberapa kali dalam seminggu maka dia akan secara signifikan menambah vitalitas daya hidup Anda menaikkan daya tahan tubuh Anda dan overall health menjadi lebih baik asalkan dilakukan rutin terapi moxibusi mandiri ini adalah basicnya dan untuk di kedepan hari mungkin saya akan mengajarkan teknik moxibusi mandiri untuk kesehatan reproduksi kesehatan pencernaan hormonal daya tahan tubuh dan lain-lain tapi ini adalah basicnya yaitu whole body taiji ken sawada moxibusi ya nah Anda bisa lakukan untuk diri Anda sendiri atau untuk orang yang dekat dengan Anda tapi jika Anda lakukan sendiri artinya Anda hanya melakukan sebagian dari teknik karena hanya dilakukan di bagian depan tapi jika ada orang lain yang tidak bisa melakukan ini untuk Anda maka dia bisa melakukannya di tubuh bagian belakang atau sebaliknya Anda bisa melakukan ini untuk orang lain pada saat Anda melakukan ini harus dipastikan ruangan Anda berarti punya ventilasi yang cukup karena berasap dan orang yang bersama dengan Anda tidak ada yang alergi dengan asap atau punya masalah di pernafasan dan juga make sure tempat Anda berada tidak ada fire sensor karena takutnya dipikir ada kebakaran jadi make sure Anda harus pastikan lingkungan Anda cukup nyaman dan aman untuk melakukan ini jangan melakukan ini kepada mereka yang tidak cocok seperti mereka yang alergi dengan asap atau anak kecil yang cukup tidak kooperatif karena mereka bergerak karena kita menggunakan moksa yang dibakar kita tidak mau ada luka bakar yang terjadi jika Anda sudah siap ikuti tutorial ini secara bertahap mulai dari apa saja yang harus dipersiapkan cara menghidupkan dan mematikan nuksa dan titik mana saja yang Anda dapat lakukan untuk memelihara kesehatan Anda selamat mencoba semoga berguna baik sebelum kita melakukan terapi moksibusi mandiri ini maka Anda harus pastikan semua barang yang saya tunjukkan disini sudah lengkap sebelum Anda memulai karena kita akan membakar moksa jadi kita pengen semuanya ready sebelum dimulai ya nah apa saja yang harus disiapkan yang pertama tentu saja adalah moksarolnya saya memakai merek Nienying ya moksarol bentuknya kalau Anda buka seperti ini dalamnya adalah tanaman moksanya ya tanaman moksa atau tanaman Artemisia yang sudah digiling dalam bentuk serabut halus ya nah moksarol ada yang smoke ada yang smoky ada yang berasap saat dibakar ada yang smokeless jadi dalam bentuk karbon saya menganjurkan memakai yang tetap berasap jika Anda tidak suka asap atau bau moksar atau jika ventilasi di tempat Anda berada tidak baik maka berarti teknik ini is not for you bukan untuk Anda jadi pada saat Anda melakukan teknik ini pastikan Anda tidak alergi sama asap ventilasi ruangan Anda baik karena jika Anda memakai moksar yang yang smokeless ada beberapa concern yaitu kepanasannya kadang-kadang terlalu tinggi kemudian juga kadang-kadang bisa jatuh batang karbonnya jadi saya tidak menganjurkan untuk memakai moksar yang smokeless gunakan moksar yang bentuknya serabut seperti ini mereknya ada banyak juga gampang didapat di toko-toko online di Indonesia yang saya pakai adalah merek Nienying tapi Anda tidak harus memakai merek ini saya pun tidak selalu memakai merek ini jadi yang pertama Anda siapkan adalah moksarolnya itu yang pertama yang kedua Anda harus menyiapkan wadah yang berisi air untuk untuk membersihkan abu moksar saat abunya sudah terlalu banyak ya nanti Anda akan bisa lihat lebih jelas saat kita melakukannya yang ketiga adalah gelas wadah gelas tidak boleh plastik harus gelas yang diisi dengan beras ini tujuannya adalah untuk memandamkan moksarol kenapa kita tidak mau pakai plastik karena takut nanti terbakar make sure wadah Anda adalah gelas kemudian tentu saja pemantik api dan juga tentu saja ini adalah marker untuk menandai titik akupuntur yang Anda akan lakukan treatment moksar jadi ada berapa ada satu moksarol kedua wadah berisi air ketiga wadah gelas berisi beras keempat marker dan yang kelima adalah pemantik api jadi lima ini harus stand by sebelum Anda memulai treatment moksar kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara membakar moksarol dan bagaimana cara memadamkannya membakar perhatikan moksarol tidak perlu dikupas kertasnya Anda bisa langsung membakar bagi moksar yang baru pertama seperti ini ini kan moksar baru ya kadang-kadang butuh waktu untuk menyalakan nah ini sudah menyala tunggu agar baranya menyebar lebih banyak Anda tes di tangan Anda apakah sudah cukup hangat kehangatannya harus diatur senyaman mungkin di teks klasik dibilang Anda seperti merasakan hangatnya sinar matahari pagi kurang lebih seperti itu ya jadi ini adalah moksarol yang sudah ready untuk dilakukan treatment pada titik akupuntur yang kita akan jelaskan kemudian ya dan jika baranya jadi terlalu banyak berarti Anda tinggal menghentakkan moksarol seperti ini untuk membersihkan baranya abunya seperti ini karena jika abunya menempel terlalu banyak di sini takutnya jatuh atau moksarol jadi kurang hangat jadi Anda harus memastikan abunya bersih kurang lebih seperti itu dan bagaimana cara memadamkannya memadamkannya adalah dengan memedamkannya dalam wadah gelas berisi beras seperti ini seharusnya dia akan padam secara sendirinya tapi Anda harus cek apakah beneran sudah padam apa tidak setelah berapa waktu kadang-kadang berasnya menjadi kotor karena abu dan menjadi terlalu padat sehingga lebih susah memadamkan moksar maka itu tandanya Anda sudah harus mengganti berasnya menjadi beras yang baru yang lebih bersih terapi moksibusi mandiri ini Anda bisa lakukan mandiri untuk diri Anda tapi juga Anda bisa lakukan buat orang lain selama orang tersebut aman dan nyaman jika ada asap dan tentu saja jika Anda melakukan untuk diri Anda sendiri artinya Anda tidak bisa melakukan titik-titik yang di bagian belakang hanya bagian depan saja nah di bagian depan maka ada 4 titik di perut 3 titik di lengan 4 titik di tungkai ya saya akan tunjukkan satu persatu dan ini cukup gampang siapapun Anda bisa melakukannya tentu saja karena ini moksanya adalah moksa yang indirect maka areanya lebih luas jadi Anda tidak harus menjadi sangat persis dengan lokasinya baik saya akan mulai dengan perut ya di perut ada 4 titik perut adalah area yang penting kenapa perut ini dalam bahasa Jepang disebut sebagai hara dimana energi kita banyak di perut dalam istilah pengobatan oriental dan kitab Tao Te Ching Lao Tzu juga bilang bahwa empty your head calm your heart fill the belly fill the belly nya bukan hanya soal makanan tapi soal energi dan kita mulai dengan perut siapkan marker Anda Anda perlu menanda poin mana yang akan kita pakai poin pertama adalah Anda lihat ini adalah ujung dari ulu hati disitu ada tulang ya tulang ulu hati kemudian ada pusar di pertengahan adalah titiknya jadi biasanya bagi mereka yang belum terbiasa maka Anda ujung ulu hati kemudian pusar kemudian di tengah-tengahnya kurang lebih disini tandai poin itu kemudian tiga jari di samping kiri pusar dan tiga jari di samping kanan pusar kemudian tiga jari di bawah pusar kurang lebih seperti ini so you got four points ini adalah titik CV 12 ST 25 kanan kiri dan CV 6 ya baik kemudian kita akan mulai moksa pastikan abunya Anda tiriskan jari telunjuk kiri mendekati menunjuk ke arah poin tujuannya adalah agar Anda bisa fokus mengarahkan moksastik Anda ke arah poin ya nah dan tujuannya juga adalah agar Anda bisa merasakan temperatur moksa apabila terlalu panas bahkan Anda hanya tinggal mengatur seberapa jauh moksarol ini dari titiknya perlu diketahui tidak boleh orang yang Anda terapi merasa terlalu panas yang kita inginkan adalah sensasi hangat yang nyaman yang nourishing arahkan ujung dari moksarol ke titiknya Anda bisa merasakan hangatnya kemudian Anda gerakan searah jarum jam apakah terlalu panas enggak ya hangat kalau hangat betul kalau terlalu panas Anda tinggal jauhkan Anda atur senyamannya masing-masing poin sekitar 30 detik sampai 1 menit pindah 30 detik sampai 1 menit pindah jika perut seseorang dingin sekali Anda bisa lakukan lebih lama tapi hati-hati tidak boleh terlalu panas pasien atau orang yang Anda terapi perlu merasa hangat dan nyaman titik ini yang di bawah pusar disebut sebagai lautan chi atau chi hai chi hai adalah artinya the ocean of chi dimana energi Anda harus melimpah disini kita belum jauh membicarakan masing-masing fungsinya tapi bagi wanita yang mempunyai gangguan reproduksi apakah itu gangguan menstruasi dan lainnya titik ini harus dijaga kehangatannya 30 detik sampai 1 menit itu adalah titik di area perut ada 3 poin di lengan 2 poin di lengan kiri dan 1 poin di lengan kanan yang pertama adalah poin li 11 li 11 Anda perlu melipat lengan yang Anda terapi dan Anda bisa melihat disini ada lekukan garis lekukan titik li 11 ada di ujung lekukan itu lakukan yang sama untuk di lengan sebelah kanan sama-sama li 11 sebelah kiri dan di sebelah kanan sama lakukan moksa selama 30 detik sampai 1 menit dengan memutar moksa searah jarum jam hangat tidak boleh terlalu panas 30 detik sampai 1 menit li 11 kiri dan li 11 di lengan sebelah kanan kemudian titik SJ4 hanya kiri saja SJ4 ada di pergelangan tangan di punggung pergelangan tangan yaitu mengikuti jari keempat atau jari manis sampai ke pergelangan tangan jadi perbatasan pergelangan tangan Anda bisa lihat ada lekukan disini searah dengan tulang ke jari manis jadi disini ya ada lekukan dan biasanya memang terasa agak ngilu inilah titik SJ4 titik ini titik yang penting untuk menaikkan energi secara keseluruhan sama 30 detik sampai 1 menit ini hanya yang kiri saja ada 4 titik ditungkai 2 di kiri 2 yang sama di sebelah kanan jadi ini cuma kiri kanan saja titik yang pertama adalah titik ST36 yaitu titik yang sangat terkenal untuk mentonifikasi energi dan darah bagaimana cara mencari titik ST36 yaitu Anda 3 jari di bawah lutut tempurung lutut yaitu disini di tulang kering kemudian sekitar 1 jari atau 2 jari di ke arah luar bukan ke arah dalam tapi ke arah luar kira-kira saja karena kita memakai moksaya batang jadi akan lebih gampang karena luas area nya 3 jari kemudian 2 jari atau 1 jari ke arah luar disini detiknya sama 30 detik hingga 1 menit lakukan yang sama di ST36 di sebelah kanan sekarang adalah titik KI3 yaitu di arah cekungan di belakang di belakang mata kaki bagian dalam ini kan ada buletan persis di belakangnya itu ada cekungan yaitu disini 30 detik sampai 1 menit lakukan yang sama di kaki sebelah kanan demikian 4 titik di tungkai 2 kiri 2 kanan di punggung ada 4 titik plus sepanjang tulang belakang ya 4 titik ini juga kanan kiri bagaimana cara menentukan 4 titik ini nah ini mungkin sedikit lebih tricky untuk kalian atau ibu-ibu bapak-bapak di rumah yang belum familiar dengan tubuh manusia tapi anda bisa lihat kurang lebih anda lihat dalam tubuh ini kita bisa lihat yang paling cekung yang paling ramping ya waistnya ya itulah ini adalah daerah yang paling cekung ya anda bisa lihat ini adalah yang paling cekung maka ini setinggi itu dan 2 ruas tulang belakang di bawahnya 2 jari di sebelah kiri 2 jari di sebelah kanan 2 jari sebelah kiri 2 jari sebelah kanan kalau anda bingung dengan teknik ini anda perhatikan saja dimana tulangnya tulangnya disini berarti dapat titik ini 2 jari 2 ruas tulang belakang ke atas berarti dapat 2 ketinggian ini kiri dan kanan oke inilah titiknya yaitu titik BL 23 BL 25 kanan kiri sama 30 detik sampai 1 menit artinya anda tidak bisa melakukan ini sendiri orang lain harus melakukan ini untuk anda atau anda bisa melakukan ini untuk orang lain masing-masing poin 30 detik sampai 1 menit dalam video ini saya percepat karena hanya untuk demonstrasi baik kemudian sepanjang tulang belakang yaitu searah tulang belakang ini sampai bawah telusuri saja pelan-pelan sebanyak 3 kali demikian kalau anda lihat tubuh ini anda bisa lihat ya daerah sini sangat cekung ya artinya daerah meridian paru-parunya yang agak lemah atau mungkin kalau pada pada anak mungkin sering jadi batuk atau sering alergi maka anda boleh lebih lama daerah sini dengan searah jarum jam tadi ya tapi jika tidak terlalu cekung maka tidak usah anda lakukan oke dan kadang-kadang daerah sini juga kadang-kadang suka cekung seperti ini kadang-kadang juga sering didapatkan pada mereka yang sering cemas anda juga boleh lakukan seperti ini oke kurang lebih seperti itu di tubuh bagian belakang dan berarti anda sudah melakukan ini dengan lengkap baik tubuh bagian depan maupun tubuh bagian belakang terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati